Klinik Aborsi Paseban Jakarta Pusat Menurut Tursila, rumah itu baru saja digunakan sebagai klinik aborsi sekitar 1 tahun setengah belakangan ini Ia mengatakan klinik ini tidak terlihat seperti klinik aborsi Sebab pelanggan di klinik ini tergolong sedikit Kondisi itu menurut dia menyebabkan tak banyak keluarga yang curiga Sebelumnya Polda Metro Jaya mengungkap keberadaan klinik aborsi ilegal di kawasan Paseban Jakarta Pusat pada 11 Februari 2020 Tiga tersangka ditangkap dalam pengungkapan itu yakni MM alias Dr. A, RM, dan SI Pengungkapan praktik klinik aborsi ilegal ini berawal dari informasi warga yang mengadukan melalui situs web Klinik aborsi ilegal ini diketahui telah beroperasi selama 21 bulan Dr. A alias MM merupakan dokter lulusan sebuah universitas di Sumatera Utara MM merupakan dokter yang belum memiliki spesialis bidang Dirinya berperan sebagai orang yang membantu para pasien untuk menggugurkan janinnya Tercatat, 1.632 pasien telah mendatangi klinik aborsi ilegal itu Dengan rincian, 903 pasien telah menggugurkan janinnya Tersangka MM juga pernah terjerat kasus serupa di Polres Bekasi Dan pernah difonis 3 bulan penjara atas kasus praktik aborsi ilegal Tersangka lainnya yakni RM berprofesi sebagai bidang dan berperan mempromosikan praktik klinik aborsi itu Sedangkan tersangka SI merupakan karyawan klinik aborsi ilegal itu Jadinya juga residivis kasus praktik aborsi ilegal Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbaru informasi Anda Hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton